Seorang pengelola destinasi Hiu Paus Tuparani Gorontalo Kaket dengan kedatangan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah ke wisata tersebut pada pagi Jumat 11 Agustus pagi. Mariam Pue mengaku bahwa dirinya memang tak dikabari perihal kedatangan menteri tersebut. Dirinya mengatakan bahwa kedatangan menakar tersebut ke wisata Hiu Paus soalnya didatangi oleh beberapa pengawalan sekitar pukul 5 pagi. Saat itu ia sedang mengambil makanan Hiu Paus berupa udang di tempat biasa ia menyetoknya. Ia juga mengungkapkan menakar RI datang ke pangkalan 3 Hiu Paus hanya sekedar menikmati pemandangan Hiu Paus tersebut. Masyarakat lorong hingga personil TNI juga tidak mengetahui kedatangan menakar RI ke wisata Hiu Paus. Sekira 70-an orang datang bersama menakar RI ke pangkalan 3 wisata Hiu Paus ini. Namun ini menaiki perahu hanya ada sekitar 21 orang. Setelah menakar RI pergi, suasana di pangkalan 3 wisata Hiu Paus berubah menjadi sunyi. Aparat desa Botubarani juga mengungkapkan hal yang serupa. Salma Yunus, sekretaris desa Botubarani mengatakan dirinya juga tidak mengetahui bahwa ada kunjungan mereka ke desa tersebut. Salma mengatakan ia hanya dapat kabar bahwa di pangkalan 3 Hiu Paus sedang ramai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!